Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep perumpulo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih seputar cita rasa kopi, minggu lalu saya sudah bikin roti boy Nah hari ini saya mau bikin bolu kopi atau coffee cake Yang rasanya enak, teksturnya juga lembut kempus-kempus Bahan-bahannya pun sangat sederhana Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan di skip supaya tidak ketinggalan step by stepnya Dalam wadah yang bersih dan kering, masukkan 4 butir kuning telur suhu ruang Saya pakai telur ukuran sedang Tambahkan 75 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili cair, mau pakai yang bubuk juga boleh Aduk sampai tercampur rata, pakai whisker saja Sampai kuning telur dan gula pasir ini menjadi berwarna pucat Dan gula pasirnya larut Kalau sudah masukkan 60 gram minyak goreng, boleh pakai merek apa saja Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya akan masukkan 60 gram susu cair full cream Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata dengan baik, selanjutnya kita akan masukkan 110 gram tepung protein sedang Tambahkan 1 sendok teh baking powder Kemudian 1.4 sendok teh garam Ayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil dan akan mudah tercampur dalam adonan Selanjutnya aduk sampai tercampur rata Masih menggunakan whisker Sampai tidak ada lagi tepung yang terlihat Teksturnya atau konsistensinya seperti ini ya teman-teman Ini saya bikin videonya masih di dalam ruangan Sebentar lagi saya akan pindah ke luar ruangan Supaya pencahayaannya lebih terang dan cerah Oke sekarang kita sudah ada di luar ruangan Nah kondisinya sudah lebih cerah ya Kita akan masukkan 7 gram kopi instan Saya tidak akan larutkan kopinya tetapi cukup diayak seperti ini saja Kalau sudah aduk sampai tercampur rata Pada saat diaduk terlihat seperti butiran-butiran kopi Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir Karena lama-kelamaan kopi instan ini akan larut ke dalam adonan Kalau sudah tercampur rata kita akan sisihkan dulu untuk nanti Tahap selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering Masukkan 4 butir putih telur suhu ruang Masukkan setengah sendok teh cream of tartar Kemudian mixer putih telur dan cream of tartar ini Dimulai dengan kecepatan rendah Lalu secara bertahap akan dinaikkan sampai kecepatan sedang Kemudian kecepatan tinggi Bisa dilihat ya teman-teman Lama-kelamaan putih telurnya akan berbusa Nah kalau sudah berbusa seperti ini Kita akan masukkan 75 gram gula pasir Dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit Sambil terus di mixer Mixer semua bahan dengan kecepatan tinggi Sampai adonan putih telur ini Berwarna putih cerah Dan mengembang Tapi nge-mixernya gak usah sampai jadi kaku Cukup sampai soft peak aja Nanti akan saya tunjukkan level soft peaknya itu seperti apa ya Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang di-upload setiap minggunya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan semoga senantiasa dalam kondisi sehat Dan bahagia selalu Amin ya robbal alamin Adonan putih telurnya sudah mengembang Sebentar lagi saya akan kurangi kecepatannya Kemudian akan saya hentikan nge-mixernya Nah level soft peaknya seperti ini ya teman-teman Saat mixernya diangkat Akan muncul lengkungan seperti paruh burung Jadi gak perlu dimixer sampai kaku Sekarang kita kembali ke adonan yang pertama Bisa dilihat ya teman-teman Kopi instannya sudah larut ke dalam adonan Kita aduk-aduk dulu sebentar aja Selanjutnya masukkan adonan putih telur Secara bertahap Saya bagi ke dalam 3 tahap Ini baru tahap yang pertama Aduk sampai tercampur rata Sebelum menambahkan adonan putih telur berikutnya Nah sekarang kita akan masukkan Adonan putih telur yang kedua Seperti yang pertama tadi Aduk sampai tercampur rata Sebelum menambahkan adonan putih telur berikutnya Oke ini sudah adonan putih telur yang terakhir Aduk lagi sampai tercampur rata Tekstur dari bolu kopi atau coffee cake ini sangat lembut dan lembab Sama sekali gak akan seret di tenggorokan Nah ini sudah tercampur rata Tapi saya akan pastikan lagi Saya akan aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan gak ada bahan yang mengendap di dasar wadah Jadi adonannya betul-betul tercampur rata Di resep ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm Bagian bawahnya dioles pakai margarin tipis aja Kemudian dikasih alas baking paper Lalu baking papernya dioles lagi pakai margarin tipis-tipis Untuk bagian pinggir-pinggir loyang gak perlu dioles ya Tuang adonan ke dalam loyang sambil diangkat sedikit seperti ini Sambil mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Jangan lupa untuk memanaskan oven 15 menit atau 20 menit sebelum digunakan Selanjutnya hentak-hentakan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan Panggang dengan suhu 170 derajat celcius selama 33 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Dan ini adalah di menit ke-14 Saya akan tutup bagian atas cake dengan aluminium foil Supaya bagian atasnya gak akan coklat terlalu cepat ya Jadi bagian atasnya itu tetap lembab Lanjutkan memanggang sampai matang Dan ini dia hasilnya teman-teman Bolo kopi atau coffee cake sudah matang Hentakkan loyang beberapa kali Supaya bolu kopinya gak kempes Diamkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang Nah ini tadi kena aluminium foil Jadi agak terkelupas Tapi gak masalah ya teman-teman Karena nanti akan tertutup oleh buttercream Dalam kondisi masih hangat Keluarkan bolu kopi dari dalam loyang Tapi sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan scraper Supaya lebih mudah mengeluarkannya Balikan loyangnya dengan hati-hati Karena ini masih hangat Jadi masih rentan patah Lepaskan baking papernya dengan hati-hati Supaya bolu kopinya gak rusak Kemudian letakkan baking paper yang baru Kita balik lagi posisi bolu kopinya Ke permukaan awal Nah seperti ini ya teman-teman Biarkan dingin dalam suhu ruang Di atas rak pendingin Nah sekarang bolu kopinya sudah betul-betul dingin Ini yang tadi terkena aluminium foil Agak sobek sedikit Tapi gak masalah Karena kita akan tutup pakai buttercream Sebelum dioles buttercream Bolu kopinya saya potong-potong dulu Saya potong menjadi 20 bagian Satu sisi dibagi 4 bagian Dan sisi lainnya dibagi 5 bagian Sehingga totalnya menjadi 20 potong Nah saat dipotong aja Udah kelihatan Kalau bolu kopi ini empuk banget Ini dijamin empuk, kempus-kempus Lembut, gak seret di tenggorokan Selain itu Pori-porinya juga sangat halus Bisa dilihat ya teman-teman Ini empuk banget Matang merata Sampai ke bagian dalamnya Nah kalau ditekan juga akan kembali ke bentuk semula Kelembutannya ini akan semakin terasa Pada keesokan harinya Nah ini adalah buttercream yang saya pakai Saya beli buttercream yang siap pakai Kemudian saya tambahkan sedikit pasta mocha Oles permukaan bolu kopi Menggunakan buttercream secukupnya aja Gak perlu sampai tebal Karena nanti akan kita taburi dengan meses Sebetulnya untuk topping bebas aja ya teman-teman Boleh pakai buttercream yang rasa vanila Boleh juga pakai buttercream yang rasa mocha Seperti yang saya buat hari ini Tekan-tekan meses yang sudah ditaburkan ke atas permukaan bolu kopi Supaya lebih melekat ke dalam buttercreamnya Perlahan aja ya teman-teman Nah selanjutnya Bolu kopi yang sudah dipotong tadi Bisa kita kemas Menggunakan plastik OPP Dengan cara ini Meskipun bolu kopinya pakai buttercream Tapi saat dipegang menggunakan tangan langsung Maka tangan kita gak akan belepotan Dan penampilannya juga akan jauh lebih rapi Dibandingkan dengan kalau dipotong Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lebih rapi dan cantik Buat teman-teman yang penasaran Seempuk apa sih bolu kopi ini Sekarang saya mau cicip dulu ya Yang jelas bolu kopi ini Teksturnya empuk, lembut, lembab Sama sekali gak akan seret di tenggorokan Cocok dijadikan sebagai teman minum teh atau kopi Saat kumpul bersama keluarga Bisa juga dijadikan sebagai hadiah atau hantaran Untuk teman atau kerabat lainnya Untuk pengemasannya Bolu kopi yang sudah dikemas Menggunakan plastik OPP Bisa dikemas lagi Menggunakan box cake seperti ini Sehingga hasilnya Jauh lebih rapi Dan terlihat simple Satu box ini Bisa muat untuk 10 potong bolu kopi Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf jika ada salah Saya Aida dari Resip Rompulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh